Lagi-lagi kebakaran kembali terjadi di kota Jambi ini Satu unit rumah wargo RT08, Kelurahan, Jelutung, Kota Jambi terbakar Kebakaran disebabkan oleh wargo penderita gangguan jiwa yang bermain kore api Nah siapapun yang tinggal di rumah itu harus awasi Apalagi anak-anak, bisa baik main kore, main apa yang bisa menimbulkan Kebakaran atau menyebabkan hal-hal lainnya yang membahayakan diri gitu Gimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Satu unit rumah permanen milik warga RT08, Kelurahan, Jelutung, Kecamatan, Jelutung Atau tepatnya di dekat SMA3, Kota Jambi Terbakar pada Rabu 5 Oktober 2022 pagi sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Paran Api diketahui berasal dari kamar belakang rumah korban Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Ferryadi mengatakan Di kamar belakang tersebut ditempati oleh saudara korban yang diketahui menderita gangguan jiwa Dimana saat kejadian, saudara pemilik rumah tersebut sedang bermain api Beruntung pemilik rumah cepat menyadari hal tersebut dan langsung menelpon pemadam kebakaran Beruntung pemilik rumah tersebut Pada jam 8 lewat 10 pagi ini, saya tampak laporan kita dan kebakaran di Jalan Pemuktar Jalan Pemuktar, Jalan Pemuktar, Jalan Pemuktar, Jalan Pemuktar Jalan Pemuktar, Jalan Pemuktar, Jalan Pemuktar, Jalan Pemuktar Berapa unit bang? Untuk kebakaran satu unit rumah? Rumah permanen Bang ada mungkin penyebabnya apa? Ini kebetulan ada saudaranya yang gangguan jiwa Nah ini kejadian yang kedua Dan memang orang gangguan jiwa kan menapi Menyebabkan kebakaran dimulai dari kamar dan menyebar ke seluruh bagian rumah Sebanyak 6 unit armada kebakaran diturunkan untuk memadamkan api Setelah 45 menit operasi damkar Api dapat didinginkan dan tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini Di Masa Jaya, Cek TV, melaporkan